Ketiga Baca Pres 2024 siang tadi menghadiri undangan jamuan makan siang bersama Presiden Joko Widodo. Benarkah pertemuan ketiga Baca Pres dengan Presiden di istana sebagai bentuk netralitas yang ingin dibangun oleh Presiden Joko Widodo? Atau jamuan makan siang ini menjadi cara yang digunakan Presiden Joko Widodo meredam sejumlah isu politik tanah air yang memanas jelang Pilpres 2024? Kita akan membahasnya bersama Relawan Capres Ganjar Pranowo, Eko Kuntadi dan Direktur Eksekutif Foxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Caniago. Selamat sore Mas Eko dan Mas Pangi. Terima kasih sudah bergabung di metral hari ini. Mungkin saya ingin minta tanggapan Mas Eko terlebih dahulu soal pertemuan tadi siang di tengah isu memanasnya hubungan Jokowi dan PDIP yang mengusung Ganjar. Apa penilaian Mas Eko? Ya kalau saya lihat ya pertemuan tadi sebetulnya kan respon Pak Presiden Jokowi terhadap kondisi atau isu yang berkembang di masyarakat. Khususnya pasca keputusan MK yang kemudian membawa suasana sendiri dalam masyarakat terjadi perdebatan, terjadi perbedaan. Dan sampai sekarang keputusan itu masih terus-menerus dipermasalahkan terutama oleh para tokoh-tokoh masyarakat, para ahli hukum. Pak Jokowi tentu saja berkepentingan agar isu ini nggak kemudian menjadi problem yang terus-menerus dibicarakan. Atau katakanlah menjadi penyambat dalam berjalannya pemilu dan baik begitu. Sehingga salah satu caranya adalah dengan undang para catres ini untuk berdiskusi sehingga yang tampil ke publik adalah suasana yang adem, gayem juga loh. Padahal memang dalam masyarakat kan pembicaraan tentang itu masih terus menjadi pembicaraan yang hangat sekali. Saya pikir ini salah satu cara. Dan ada yang menarik tadi dari tiga orang catres tadi pasca pertemuan. Pak Anis misalnya ngomong tentang bagaimana aparat yang netral, meminta pada Pak Jokowi untuk aparat tur netral. Pak Ganjar bicara tentang pemilu yang damai ke depan. Dan Pak Prabowo bicara tentang lotong, cumi dan lain-lain. Ini menarik untuk menandakan bahwa memang ada beberapa perspektif yang ditangkap oleh para catres itu dalam konteks makan siang tadi.